Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini bahwa pengen mereview satu nit lagi dari flagship uniknya Samsung teman-teman uniknya apa karena layar bisa dipatah-patahin Oh ya Oke ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 3 8 per 256 GB warnanya Bang HP mohon maaf nih nggak hafal bahasa itunya punya item lah teman-teman belum searching-searching lagi ya ini resmi Cine Indonesia kelengkapannya handphone dan charger Ori fast charging 15W ada bonusannya ntar ini casingnya dari sana nih Bang HP dapet Bang HP kasih lagi aja jadi nggak usah banget simpen-sipen buat apa ya penuh disini juga diberangkas istilahnya ini 7,7 ini buat bonus aja teman-teman ya enggak Bang HP hargain wabang HP 7,7 sama giniannya jadi 76 aja Bang nggak usah sama casing nggak ya 7,7 teman-teman nggak mau pakai ini juga nggak papa nggak pakai casing cuman handphone dan charger ya jadi itu Bang HP kasih aja kalau inget ya kalau inget Insya Allah inget sih ya jadi 7,7 handphone dan charger gitu teman-teman langsung kita review ya dari bagian fisiknya terlebih dahulu teman-teman cakep ya ini kalau ditanya Bang ini cocoknya buat handphone eh handphone ini buat cowok apa buat cewek boleh dua-duanya teman-teman teruskan ini kan kayak alas seperti itu tuh yang tempat bedak itu yang buat cewek atau kosmetik enggak atau siapa cowok-cowok juga bisa kok teman-teman yang penting kita jangan Hai jangan gitu cowok-cowok harus ngebas suaranya enggak enggak mesti ngebas ya bisa juga tribal dan atau udah jadi panjang lebar nih nih teman-teman dicek aja fisiknya ini soal mulus ada anti gores hidrogen ya Bang HP juga pegangnya kayak apa jeli-jeli gitu ya ini kayak gini-gini nih hidrogennya aja teman-teman sudut-sudutnya aman enggak ada pecah detak ya terus teman-teman kalau ada yang masih bingung Bang ini SN nya bukan RR betul beberapa tipe kayak fold flip itu enggak diproduksi di Indonesia dari Vietnam teman-teman tapi dia peranti lunak itu di Indonesia tapi resmi-sein itu teman-teman bisa cek sendiri di live chat Samsung ya untuk IMEI nya tetap resmi-sein ya kayak gini nih ini masih oke ya sudut-sudutnya masih ada plastik-plastik oke teman-teman kalau ini plastik bawaannya kalau yang di bezel kalau ini kita tambah sendiri ya ini ada anti goresnya juga nih anti gores hidrogen tuh ya kelihatannya hidrogen kayak gini kok kayak ini sih Bang kayak apa ya motifnya enggak enggak lurus ya emang begini tuh ini ada pelindungnya teman-teman ya ini pelindungnya aja yang ada kotor masuk debu gitu aja kamera belakangnya atau kamera utama ini ada dua dua masih mulus Hai enggak ada lecet Oh terus lihat sambungannya boleh sambungan juga masih mulus tulisannya Samsung ya kalau kita gini ketutup nah di bagian bawah masih ada plastik juga tuh teman-teman sini ada lubang speaker-lubang speaker dan charger masih bagus ya simulus plastikan tuh nih bawaannya ya seperti ini tombol power sekaligus finger betul terus volume aman plastiknya lagi ya ini lagi terang alhamdulillah di barang HP udah tutup-tutupin padahal pakai payung ya supaya nggak terlalu terang supaya dapat cahayanya nih Oke ini juga mulus si plastikan ya sini tempat SIM card ya tempat SIM card sini plastikan lagi kayak gini ini mulus sampai sudut terakhir ini aman ya untuk layarnya memang dia ada dari sana gitu ada anti-goresnya juga nih kamera selfie-nya Oke enggak ada lecet untuk layar Insya Allah ini masih bagus temen-temen sudah sudutnya juga aman sambungan-sambungannya juga masih bagus terus terus kalau ada yang nanya Bang tuh layarnya rawan Bang ada yang komen tuh layarnya rawan apa misalnya eh orang Samsung itu teknisi atau insinyur Samsung insinyur ya bukan teknisi kok teknis itu yang betulin insinyur Samsung itu bukan yang mahape pahami ya bukan orang kaleng-kaleng lah dia kan membawa nama besar Samsung teman-teman kalau cuman digini-gini terus tiba-tiba ininya rusak pasti udah banyak banyak yang komplain ya gitu jadi mereka udah pasti pikirin sampai berapa kali tekuk sih ini kuat kemampuannya kayak gitu jadi bukan sembarangan ya insinyur Samsung tuh eh bukan orang biasa lah istilah kayak gitu teman-teman jadi dia udah perhitungan kita lihat aja eh imenya dulu ya imenya nih jadi kelah langsung ke hardware aja penasaran imenya ini berminat 3276 ya untuk SNR5 tapi ini resmi Indonesia Indonesia yang tadi udah Bang HP info di awal teman-teman boleh iseng kalau emang nggak percaya sama Bang HP eh live chat Samsung kalau cuma IMEI kemenperin mah aduh itu bisa di apa ya bisa ada jasanya lah teman-teman jasa daftarin kemenperin ya tapi kalau live chat Samsung itu kan dia emang dibawah naungan Samsung kalau dia operatornya atau adminnya itu ngebohongin dia bisa kena pecat ya teman-teman itu nggak main-main jadi IMEI ini mereka unjukin kalau memang itu resmi-resmi kalau bukan resmi bukan gitu ya teman-teman untuk Samsung tapi kalau brand yang lain eh belum hafal Bang HP live chatnya itu ya jadi untuk IMEI nya terus apalagi fingerprint ya penyakitnya di sini Oke sama face ID ya ini ada gambar-gambar kebuka tuh buka-buka NFC ada nggak ada tapi posisinya bukan di atas sini ya karena ini tuh ada dekat kamera tapi di sini nih mesin di bawah tuh ya oke ya jadi masih ada IMEI nya udah Bang HP juga ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh kemasukan air teman-teman 2021 ya produksinya masih lumayan baru flip 3 soalnya ini untuk layarnya masih bagus semua teman-teman warna biru terus warna hijau di sambungannya juga nggak terlalu kelihatan ya katanya sih emang lebih bagus di flip 4 ada perbaikan tapi di flip 3 pun masih oke ya teman-teman tapi kalau flip 1 flip 2 bang HP udah lama nggak review jadi nggak hafal lagi nih ya flip 3 masih oke dan harganya udah terjangkau buat teman-teman yang mengidolakan handphone di ketekuk dengan gaya kekinian ya tetap kekinian khasnya kalau iPhone tuh ada nggak ya yang layar tekuk-tekuk gini kayaknya belum ya receiver dengeran ya tapi bukan berarti iPhone nggak mampu iPhone bisa aja mampu ya geternya normal cuman emang belum belum bikin aja nah untuk kamera udah cakep ya teman-teman untuk spek lengkapnya Bang HP enggak hafal chipsetnya pakai apa bisa teman-teman bisa searching sendiri ngegoogling ataupun lihat di channel YouTube lah yang ngebahas ini grip sensornya Oke touch screen kita sentuh ya Hai jadi lengkapnya Bang HP enggak hafal mohon maaf Emang jarang soalnya dapat flip kayak gitu terus touch screen udah sekarang speaker stereo atas bawah dengeran aman semuanya ya sub-key tombol-tombol ini volume terus power yang di layar juga oke kamera selfie yang di atas kameranya juga masih bagus nggak ada penyakit kamera sama sub-display tuh yang ini nih ya warna warna tuh ini juga nyala ya nggak ada masa kita tekanin tombol power eh volume up biar berubah berubah hijau gitu ya biru hitam terus ini putih ya ini nggak ada masalah nih garis apa Bang HP enggak hafal nih mirip bendera England sub-touch juga sama ini nih ya sub-touch kita sentuh kecil banget ini ini buat notifikasi ya kalau nanti ada alarm ada message mungkin ya Bang HP belum pernah ngetes soalnya ini ya jadi teman-teman bisa searching deh di YouTube hatanya jadi ini udah semua cakep teman-teman enggak ada masalah sini perangkat tunaka Android 13 One UI 5.0 kita lihat dulu sini nama air nama unitnya ya Flip 3 5G ya Oke seperti itu baterainya 3300 mAh untuk RAM intanya dia 8256 jadi tinggi ya ukuran pengen layarnya gitu jangkung kalau bahasa sininya tuh Hai Hmm apa nih Oh ya refresh rate-nya adaptif sampai 120 Hertz jadi emang flagshipnya Samsung ya di 2021 mewah mau ditekuk kayak gini terus jadi ini kayak hmm apa sih meja gitu ya temen-temen kalau lagi nonton gini atau mungkin lagi Zoom ya eh lagi Zoom no copyright gini Wih keren ya gini set 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 udah kayak laptop kecil ya kayak gitu sih temen-temen set 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 gini nih jadi kita bisa meeting di meja bisa meja kantin atau apa gitu ya Woi antep ya sip dah tuh aja satu kutub gini beda sama fold-fold ya bisa di layar utama kalau ini enggak dia tampilannya ini kayak gini baterai jam dan yang lain itu aja teman-teman yang bisa Bang HP review dari Samsung Galaxy Z Flip tetap cara pasang gini nya teman-teman mungkin lebih paham lah ya ini gitu aja tuh pokoknya Hai ya dah Bang HP takut susah bukanya waktu itu dateng udah terpasang terus Bang HP buka-buka ya tetap cara pembeliannya WhatsApp disini bisa COD kembang HP transfer langsung atau pakai Tokopedia Shopee ya kalau ada yang kurang-kurang WhatsApp aja mudah-mudahan reviewnya cukup untuk Z Flip karena Bang HP nanti mau review yang lain unit yang lain itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung bersambung rzyma officials hours pula